Halo Bapak-Bapak semua, betul-betul senang sekali bisa ada di sini ada kakak Oki atau Bapak Oki dengan semua jajarannya, teman-temannya, tokoh-tokoh masyarakat, ada Bapak Cahmat juga di sini ada Bapak-Bapak Cahmat kebetulan kata-kata di Nunhila ini, Bapak Cahmat ada dulu dengan Ibu Lurah ini di tetan Ibu Lurah selama sini goh, ini yang baru, dari Bapak-Bapak, betul-betul lebih terkenal di Nunhila sini jadi kenapa apa, terus Mama Eni, ya bersama anak-anak, yang tokoh-tokoh masyarakat sini semua dan di sini juga ada ketempu milenial, yang ada sini yang bantu, dan khususnya Mama Pendeta terima kasih banyak Mama Pendeta, ketemu-ketemu Mama Pendeta terus Mama Pendeta memberdoa kasih Ketung, makanya Ketung dapat berkat terus Terima kasih banyak, Terus terang-terang ya, makanya tadi Ketung sekenal terlalu lama mulai dari Ketung berjuang dulu berjuang masih di Amarasi loh Bapak, di Amarasi, itu artinya Tuhan kasih kesempatan Ketung untuk melimpin kota ini bukan karena kebetulan tapi Tuhan bilang, sudah lupin kota lupa, dan pasti Tuhan tanya nanti lupin ini apa bagi, bagi saudara-saudara yang susah, itu yang paling penting jadi Bapak Oki, kita tahu kita berjuang untuk semua saudara ada di sini semua saudara di Nunhila sini, tapi memang kita belum bisa jangkut semua tapi kita percaya, kita saya yakin, Tuhan berkati di kota, kalau kita kerja jujur sesuai dengan Tuhan itu punya arahan, kerja benar-benar hati tulus, pasti kita maju ketemu saudara lain-lain, pasti bisa entah bukan sekarang, waktu Tuhan ada waktu yang kita harus menemukan, memang saudara yang pasti di RT8, masih banyak katanya kita berdoa, supaya nanti berikutnya juga kita maju bantu mereka siapapun itu, apapun itu mereka harus dibantu karena pasti Tuhan akan berkati di kota, dan Tuhan berkati pejabat-pejabatnya yang bekerja dengan baik dan tulus Bapak-bapak semua, kita singkat saja bahwa di sini juga pasti ada ASN-ASN yang lain-lain Katun juga kita berharap bahwa ketemu saudara-saudara ASN khususnya di keluarga ini bantu Mama Lura dan saudara-saudara yang lain untuk informasi kepada Katun ini ternyata ada di keluarga sana yang masih susah Bapak memang Mama Lura atau Mustaftar, ketemu saudara-saudara apa namanya? Eben, dong sampai kasih tau, atau memang apa, saudara-saudara yang lain ini kebetulan di NBD ini, Lura, kalau memang dong sampai kasih tau, tolong kasih tau ke kami ini di sini ada Mama Marcelina, Mama Lujilo yang bantu Katun untuk memberitahu bahwa di sini ada saudara-saudara yang harus tertolong kalau kita mengharapkan ketemu ASN, kadang-kadang kan sudah bisa tertolong semuanya oleh karena itu kami minta kerjasama semuanya ya, terima kasih banyak, khususnya di Nuhila di sini kita dengar masih banyak tapi kita percaya, Katun akan berjuang terus Katun berjuang terus untuk semua bisa meneratakan itu dan Mama ini di sini, rumah ini bantuan pemerintah Kota Kopang yang memang beta dengan Pak Wakil kita-kitakan untuk membantu semua saudara-saudara kita sebenarnya bukan saja bedah rumah, tapi yang lain juga termasuk ada BPJS-BPJS yang orang-orang harus punya tapi kita percaya bahwa yang lain-lainnya sulit tahan yang baik oleh keluarga dan rumah ini, di dalamnya ada bantuan dari Ibu Hilda yang Mama pilih dulu jadi DPD jadi beliau yang Sumbang ini tempat tidur, kursi, apa namanya meja, ada kasur, spray dan sebagainya itu dibantu dari Ibu Hilda dan dia ada di Jakarta sekarang jadi titik lewat petong saja dan Mama ini nanti ada titipan juga beras dengan sekedar mie dari Ibu Hilda untuk Mama ini dan anak-anak di sini dan mudah-mudahan itu bisa diterima sebagai berkat Tuhan Bapak Mama semua Mama ini mendapat kasih sayang Tuhan berkat Tuhan hari ini dengan bedah rumah ini yang Tuhan berikan dekat kami di tempat Tukupang mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat berarti buat keluarga dan memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan itu ada dalam bantuan kita kapanpun itu, cuman memang baru saatnya sekarang ini Tuhan kasih kepada kita Bapak Mama semua terima kasih banyak bahwa Bapak Mama sudah mendoakan kami Pemerintah Kota Tukupang supaya bekerja untuk masyarakat Kota Tukupang walaupun dalam beberapa tahun baru pulang lagi kami sudah selesai masih terlalu banyak kekurangan-kekurangan yang belum kita selesaikan tapi kita percaya bahwa apa yang sudah ada sekarang Pemerintah Kota Tukupang itu adalah bekerja Tuhan berikan kita saat ini mendapatkan bantuan Pemerintah Kota Tukupang termasuk air bersih pasti sampai dinung hilang sini juga airnya nanti akan mengalir terus sekarang dalam proses dan seperti pengkasih oleh Tuhan sudah jalan 24 jam berarti semua juga ada di sini cuman memang mohon maaf baru ada seribu rumah yang diberikan gratis kita berharap berikutnya lagi kita sudah bisa memberikan pasangan gratis kepada banyak surat-surat kita yang tidak mampu di kota ini jadi kita berharap nanti ada program-program pemasangan-pemasangan apa namanya air secara gratis untuk masyarakat Kota Tukupang ini dan dilanjutkan dengan program-program lain jadi dalam waktu sementer lama lagi air sudah bisa hidup 1 kali 24 jam cuman memang bagi surat-surat kita yang mampu itu dong harus pasang sendiri kecuali sudah ada karena dia punya air apa namanya kerangnya sudah di rumah sehingga tinggal di belakang jadi ini sesuatu yang yang Tuhan kasih lewat Pak Jokowi untuk ketong di air ini dan airnya sudah menang sebelah parat semua Kota Tukupang ini nyala 24 jam airnya dan itu pembangunan pertama sudah berjalan untuk sebelah parat ini 165 miliar rupiah di apa nih kami dendek nanti kelanjutannya sebelah timur sana 120 miliar lebih juga jadi itu karena Tuhan berkata di kota ketong lobi di Pak Jokowi saya bilang Pak dari dulu kalah Pak kita belum dapat air versi Pak saya bilang begitu jadi tidak ada air versi yang satu lalu belum terjalan jadi waktu itu langsung panggil nasional itu satu kekuatan yang Tuhan berikan dan berkat untuk untuk bukan beta tapi warga Kota Tukupang kalau kota Tuhan yang berharap pakai PAD yang kota sana bisa mas PAD yang kota itu kan panggil 170 miliar lagi belum gaji segala macam soalnya mungkin kita bisa bangun seperti kali jendeng yang Pak Jokowi bantu sekarang kalau tidak ada penekatan tidak ada lobi itulah dari kira-kira Bapak Mama semua terima kasih banyak kira-kira Bapak Mama semua atas penyerahan rumah ini dan Tuhan mendukati rumah ini dan Tuhan juga menolong kita setiap langkah kehidupan kita setiap hari terima kasih salam selamat sore selanjutnya akan mengikuti acara penyerahan kunci dari Bapak Wali Kota kepada Mama Emi sebagai Tuhan rumah Mama Emi tolong berdiri Mama Emi bersama anak-anak satu dua tiga kita tepkanan semuanya ya terima kasih Pemirakan Mama Emi mas Tuhan rumah bapak ini bagaimana 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 saya bagaimana saya bagaimana saya bagaimana Iya Sabu mana Sabu seba bapa Mama kegulian Sampai keluar kan Iya Dari mama Karena keluar kan makanya Ini baru maksudnya Ketemu saudara Ketemu saudara Ketemu saudara makanya Ketemu keluarga Ketemu keluarga Ketemu saudara Ketemu saudara Ketemu saudara Jadi beda lu Tapi memang Mama mendapatkan Dari Tuhan Dewa ketemu Karena memang Secara profesional Di Memelur Bukan cekot Bukan atau tiba-tiba langsung Bapak memang kau Bisa cekot Ada Berjuang Dan masih ada Sura-sura yang lain Mereka juga berjuang Supaya semua Sura-sura udah Tumpah usaha Tumpah usaha Tumpah usaha Bukan Jadi anak-anakku ada berapa orang? Ada 6 Perempuan ada kerja di Bantau Ada cari kerja di Bantau Di Bantau Terima kasih Ketemu saudara Kami sudah Ketemu saudara Ini kerja penduduk Mungkin mama dan anak-anak mau sampaikan Terima kasih Terima kasih banyak Bapak Bapak Bantu Semoga ini sedikit dekat Terima kasih banyak berbicara Terima kasih Ya, ya harganya baik-baik saja keluar ya Eh, pernah sama siapa? Renung Renung? Renung ya Yang paling.. Yang paling tak tua sih Terima kasih. Terima kasih.